KAMIS PUTIH Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami, karyamu yang mengagungkan saat ini masih terus berlangsung. Dahulu engkau mebebaskan satu bangsa dari kuasa Firaun dengan kuasa tanganmu. Dan kini engkau menyelamatkan segala bangsa dengan darah putramu terkasih. Hari ini kami hendak mempersembahkan suka duka hidup kami ke dalam kesatuan dengan putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam ekaristi bagi keselamatan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, Bab 12, Ayat 1 sampai dengan 8 dan Ayat 11 sampai dengan 14. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur satu tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada senjal hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah pasca bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatui hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat biala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Biala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Aku hambamu Anak dari sehayamu Engkau telah melepaskan pelangguku Biala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu Dan akan menyerahkan nama Tuhan Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Biala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Kepada Jemaat di Korintus Bab 11 ayat 23 sampai dengan 26 Saudara-saudara Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam ia diserahkan Mengambil roti Dan setelah mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkan roti itu Seraya berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan dalam darahku Setiap kali kamu meminumnya Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum dari cawan ini Kamu mewartakan wafat Tuhan Sampai ia datang Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Kekal Aku Memberikan Perintah baru Kepadamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Juga Kamu Harus Saling Mengasihi Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Kekal Inilah Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 13 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 15 Sebelum Hari Raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapak Sebagai Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir Ketika mereka sedang makan bersama Iblis telah membisikkan dalam hati Judas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus Yesus tahu bahwa Bapak telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang aku lakukan Engkau tidak mengerti sekarang Tetapi engkau akan memahaminya kelak Kata Petrus kepadanya Selama-lamanya Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku Jawab Yesus Jika aku tidak membasuh engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Siapa saja yang telah mandi Ia tidak usah membasuh diri lagi Selain membasuh kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Kamu pun sudah bersih Hanya tidak semua Yesus tahu Siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Sesudah membasuh kaki mereka Yesus mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu Apa yang telah aku lakukan kepadamu Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru dan Tuhan Jadi Jika aku Tuhan dan gurumu Membasuh kakimu Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu Supaya kamu juga melakukan Seperti yang telah aku lakukan kepadamu Demikianlah Sabda Tuhan Ekaristi Sketsa Kasih Yang Sempurna Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto Saudara ku terkasih Salam dalam cinta Tuhan Hari ini Kamis 6 April 2023 Adalah hari pertama dalam 3 hari suci Dinamakan Kamis Putih Kalau dalam istilah liturgi Dikenal dengan nama Hari kelima pada perjamuan Tuhan Kata putih Merupakan simbol warna dari kata suci Maka banyak orang juga Menamakan Kamis Putih Adalah Kamis Suci 3 hari suci Yaitu Kamis Putih Jumat Agung dan Malam Paskah Kemudian Minggu Paskah Pagi Bukan sekedar ritual belaka Melainkan sebuah Perjalanan hidup Yesus yang sangat penting Untuk menyelamatkan kita Dimulai dengan merendahkan dirinya Serendah-rendahnya Kemudian mengalami kesengsaraan Wafat Turun ke tempat penantian Dan kemudian bangkit Yesus Putra Allah Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan Dengan Allah sebagai miliknya Yang harus dipertahankan Melainkan ia telah Mengosongkan dirinya sendiri Mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama Seperti kita manusia Dalam keadaan sebagai Manusia itulah Ia merendahkan dirinya Serendah-rendahnya Dan taat sampai mati Itulah perjalanan hidup Yesus Yang sangat penting Untuk menyelamatkan kita Kalau kita tengok kembali Sebuah sketsa Yang sangat luar biasa Tentang bagaimana Tuhan Memberikan perlindungan Bagaimana Tuhan memberikan Penyelamatan bangsa Israel Dengan darah anak domba Itu sebagai simbol keselamatan Dan bahkan malam itu Pernyataan Tuhan Sungguh-sungguh keras kepada Semua ala-ala Mesir Bahwa kamu bukan Tuhan Melainkan akulah Tuhan Ya Darah anak domba itu Telah menjadi perlindungan Bagi bangsa Israel Di tanah Mesir Maka sepanjang sejarah Perjalanan hidup bangsa Israel Perlindungan Tuhan Benar-benar sempurna Darah anak domba Itulah simbol yang sungguh kita imani Untuk sebuah keselamatan Yesus adalah anak domba itu Anak domba Allah Yang menyerahkan darahnya Untuk kita di kayu salib Darahnya membebaskan kita Dari dosa dan kematian Inilah yang selalu kita imani Inilah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berbahagialah kita yang diundang Keperjamuannya Saudara ku terkasih Hari ini saya ingin sekali Mengajak anda semua Memaknai kamis putih ini Sebagai hari yang sungguh Memiliki pesan terdalam Dalam kehidupan kita Sebagai sahabat-sahabatnya Pesan yang cenderung Lebih sebagai wasiat Untuk kita Pesan pertama adalah Perintah untuk saling mengasihi Jadi Jikalau aku membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib Saling membasuh kakimu Sebab aku memberikan Suatu teladan kepadamu Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang ku perbuat Kepadamu Yesus yang mengambil rupa Seorang hamba Membasuh kaki para murid Adalah sungguh-sungguh Sebuah gerakan Turun hidup Yesus Untuk melayani Untuk mencintai Dan untuk menyayangi Murid-muridnya Cinta itu butuh simbol Yesus memberikan simbol itu Simbol gerakan turun hidupnya Bukan perkara mengikuti Konteks kerendahan hamba-hamba Yahudi Pada zaman saat Membasuh kaki tuan-tuannya Di perjamuan Yahudi Bukan Itu adalah simbol Yesus merendahkan diri Serupa dengan hamba Nah Setiap kamis putih Simbol seorang hamba Simbol Yesus yang merendahkan diri Selalu diulang Ketika peragaan Pembasuhan kaki para rasul Imam melepas kasula pada saat itu Kasula adalah simbol Kemuliaan Kristus Maka imam menggunakan kasula Ia adalah persona in Christi Sekali lagi Itu adalah simbol Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya Mengambil rupa Sebagai seorang hamba Yesus meminta kita semua Untuk terus menerus saling membasuh Untuk terus menerus saling mengampuni Maka Kalau kita sudah dibasu Maka kita ganti membasuh Kalau kita sudah diampuni Maka kita berganti Mengampuni Kita berganti-gantian Saling melayani Melayani yang sungguh-sungguh Itu adalah simbol Atau tanda kasih Mengungkapkan kasih dengan perbuatan melayani Jadi Bukan melayani yang ada pamrih Atau ada sesuatu di belakang sebuah kata pelayanan Saudara ku terkasih Pesan kedua adalah Perintah untuk terus merayakan Ekaristi Hari ini kita mengenang Kita memperingati perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid Perbuatlah ini Menjadi peringatan akandaku Atau Lakukanlah ini sebagai kenangan akandaku Kita akrab dengan kalimat ini pada saat doa syukur aku Imam mengucapkan ini Ini adalah perintah Yesus untuk terus menerus Turun temurun untuk merayakan Ekaristi Jika kita ingin mengenang perjalanan hidup Yesus yang sedemikian rupa menyelamatkan kita Maka kita harus merayakan Ekaristi Mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus Agar dia bisa tinggal bersama dengan kita Agar ia bisa bersama kita selalu Pertanyaannya Kan Tuhan juga bersama kita dan hadir pada saat kita berdoa Berdoa bisa dimana saja Tuhan akan hadir Itu benar Tetapi tidak hadir secara sakramental Berbeda dengan Ekaristi Berhekaristi Tuhan hadir dalam sakramen Ekaristi adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri Maka Berhekaristi itu adalah kita menerima Yesus untuk tinggal bersama kita secara sakramental Tanda atau simbol Yesus yang hadir Kita manusia Membutuhkan simbol Maka persatuan antara kita dengan Tuhan juga membutuhkan simbol Hal yang sederhana Kalau orang saling mengatakan Aku mengasihi kamu Tetapi tidak pernah memberikan perhatian Tidak pernah menyapa Tidak pernah mengambil minum Mana simbolnya? Kasih butuh simbol Seperti tadi Simbol melayani sebagai seorang hamba Tuhan meninggalkan simbol itu untuk kita Itulah Ekaristi Ekaristi adalah persatuan sakramental antara manusia dengan Tuhan Lakukanlah Perbuatlah Maka kita harus berbuat sesuatu seperti yang Yesus katakan Serta melaksanakan sesuatu seperti yang Yesus perbuat untuk kita Tuhan telah menunjukkan kasihnya sampai wafat di salib Maka kita mengenang Yesus tidak hanya di Ekaristi Tetapi dalam perbuatan hidup kita sehari-hari Berbuatlah sesuatu maka kita pun mengenang Tuhan dengan perbuatan kita Saudara ku terkasih Cinta yang pantas dirayakan adalah cinta yang mengalir dari Allah dan menarik semua orang kembali kepada Allah Maka dari itu Pada misteri perayaan hari ini Kamis putih Setiap orang beriman diundang untuk mencari wajah Allah dengan terus Ekaristi Yang kemudian menghadirkan wajah Allah itu dalam kehidupan sehari-hari Dengan berbagai cara sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing Marilah kita berdoa Ya Allah Dalam perjamuan malam yang amat kudus ini Putra tunggalmu menyerahkan dirinya kepada kematian Mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal Serta perjamuan cinta kasihnya Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini Menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan dengan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Mari kita memadakan Misteri tubuh mulia Dara yang berharga Dara Raja Semesta Dara Raja Semesta Dara Raja Semesta Dara Raja Semesta Dia lahir pagi kita Dara Raja Muarni Dia hidup di dunia Dia menyabar peninjil, dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan, dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasanya. Amin. 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 Amin.